Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Kingkin Dan juga Riri Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya Ya teman-teman, hari ini Bu Kingkin dan juga Riri Mau menyampaikan sebuah cerita Cerita apa ya kira-kira? Yuk kita saksikan sama-sama teman-teman Gini loh, Riri itu dapat undangan halal-halal dari teman Riri Oh ya? Nah Riri bingung nih, kira-kira Riri datang atau tidak ya? Wah teman-teman, kira-kira bagaimana nih? Riri kelihatannya sedang bingung nih Iya aku bingung banget, harus bagaimana nih? Apalagi kan sedang ada wabah seperti ini Kira-kira aku datang atau tidak ya teman-teman? Nah Riri itu kan mau berkunjung ke rumah teman Riri Nah kira-kira Riri tahu tidak ya adab bertamu itu bagaimana? Maksudnya apa itu adab bertamu? Maksudnya bagaimana Bu Kingkin? Iya kan pada saat kita mau berkunjung ke rumah teman Atau ke rumah saudara kita Ada adabnya Adab, adab itu Adab itu adalah peraturan Atau yang harus kita lakukan nih pada saat kita ke rumah teman atau ke rumah saudara Tahu tidak? Bukannya kalau berkunjung ke rumah teman itu Kita cuma tinggal datang aja Terus nanti disuguhin kue gitu ya? Hah? Masa? Bukan begitu Ada aturannya loh Oh? Begitu ya? Oh aku baru tahu nih Emang teman-teman tahu ya? Nah teman-teman Coba siapa yang tahu Pada saat kita berkunjung Atau bertamu ke rumah teman Apa saja yang harus kita lakukan? Coba Nah itu Riri Betul sekali teman-teman kita Wah hebat-hebat ya teman-teman Nah betul sekali teman-teman Jadi pada saat kita mau berkunjung ke rumah teman Atau ke rumah saudara nih Jadi yang pertama adalah Mengucap salam terlebih dahulu Iya sih Aku juga suka mengucap salam Kalau baru datang nih ke rumahnya Temanku aku selalu bilang Assalamualaikum Nah betul sekali Nah setelah teman kita menawarkan makanan Atau minuman Baru deh kita boleh makan atau minum yang ditawarkan itu Oh begitu ya? Oh begitu ya aku jadi malu Bu Kingkin Gak apa-apa sekarang kan Riri sudah tahu Jadi nanti pada saat bertamu ke rumah teman Berarti sudah bisa lebih sopan lagi Iya Terus Bu Kingkin Terus bu Kingkin temanku itu kan punya banyak mainan nih Hah banyak mainannya Iya Aku boleh gak ya ikut main nanti Nah kalau soal mainan nih teman-teman Kira-kira bagaimana nih Teman-teman tahu gak Di rumah teman kita kan pasti banyak mainan Kira-kira kita boleh ikut main atau tidak Nah betul sekali Betul tuh Riri Jadi kita gak apa-apa Kalau misalnya teman kita Mengizinkan kita untuk bermain Boleh kita ikut main Tetapi syaratnya adalah Harus ikut merapikan mainan tersebut setelah main Iya betul juga ya Kasian ya Kalau kita main terus mainannya jadi berantakan Nah itu dia betul sekali Terus-terus Bu Kingkin tahu gak Rumah teman aku itu tingkat tiga Tingkat tiga Iya seru banget tuh kalau main di loteng Aku suka sekali loh main di loteng Oh begitu Jadi Riri ingin main di atas ya Iya kan seru banget ya teman-teman Kan enak ya naik turun tangga Seru banget Nah itu dia Nah sebaiknya nih Kalau Bu Kingkin boleh mengusulkan Kalau bermain itu Sebaiknya di ruang bermain aja Di lantai bawah Nah Apalagi kalau naik turun tangga Kan bisa berbahaya tuh Kecuali kalau Ayah dan Bunda Teman kita itu tadi Mengizinkan Dan mau mengantarkan kita Untuk naik ke atas Nah itu tidak apa-apa Tetapi kalau naik turun tangga sendirian Hmm itu bisa berbahaya Jadi lebih baik mainnya di Lantai bawah saja Nah Riri Kita coba tanya nih Kira-kira Teman-teman tahu tidak Apalagi yang sebaiknya kita lakukan Pada saat kita berkunjung ke rumah teman Coba teman-teman Ada yang bisa Menjawab tidak Ya Terus Yeay Betul sekali Coba Riri Ulangi tadi teman-teman Jawab apa coba Hmm Ya ya Jadi Kalau di rumah teman kita Nggak boleh yang namanya Lari-lari Hmm Betul sekali Jadi Terus habis itu Lari-lari Nggak boleh Terus Itu Injak-injak kursi Jadi loncat-loncat di kursi Itu juga Nggak boleh berbahaya Ya Betul sekali Selain berbahaya Nanti kursi teman kita Jadi rusak deh Nah Iya betul-betul Nek terus Itu Rebutan mainan Nah Betul sekali Jadi Kalau Kita bermain Sebaiknya bermainnya Bersama-sama Atau bergantian Nah Akan lebih menyenangkan loh Daripada Kita rebutan mainan ya Teman-teman Hmm Nah Terus Bukingkin juga Mau menambahkan lagi nih Teman-teman Pada saat Berada di rumah teman Sebaiknya Kita Selalu bersikap Sopan Bicaranya juga Yang baik Nah Boleh nggak teriak-teriak ya Bicaranya Tuh No No Jadi Bicaranya pelan-pelan Bicaranya yang Sopan Dan Apa-apa Kalau Kita mau sesuatu nih Boleh minta izin Terlebih dahulu Boleh minta izin ke teman kita Atau minta izin kepada Ayah dan bunda Teman kita tadi Nah Seperti itu Kalau Riri kan tadi dapat undangan ya Riri ya Iya Aku dapat undangan dari temanku Untuk datang ke rumahnya Nah Kalau misalnya kita Tidak dapat undangan Tetapi kita merasa Kangen Kangen sama teman kita Kita mau pergi ke rumahnya Nah Ada baiknya Kita Telepon dulu teman kita tadi nih Kira-kira Teman kita itu Senang tidak ya Nanti pada saat kita berkunjung Atau Teman kita tadi sudah Mau menerima kunjungan kita Atau tidak Nah seperti itu Jadi yang penting kita Telepon dulu nih Nanti Kalau teman kita itu Sudah bilang Iya deh Kamu boleh main ke rumah aku Nah Seperti itu Baru deh kita Berkunjung ke rumah teman kita tadi Kira-kira teman-teman Tahu tidak ya Apa yang harus kita siapkan Sebelum kita berkunjung ke rumah teman Nah Apa ya teman-teman Ya betul sekali Jadi yang pertama adalah Masker Nah Jadi Jangan lupa Setiap kali kita hendak keluar rumah Kita harus selalu sedia Masker Jadi maskernya dipakai Supaya kita terlindung dari kuman-kuman penyakit Yang ada pada saat kita melakukan perjalanan ke rumah teman kita tadi Ya betul sekali Nah Terus yang kedua Yang kedua apa teman-teman yang harus disiapkan Ya betul sekali teman-teman Yang berikutnya adalah Jangan lupa Selalu membawa Hand sanitizer Nah Jadi Ini untuk apa ya Kamu tahu gak Riri ini untuk apa Ini tentu saja aku tahu Itu untuk membersihkan tangan kita Ya betul sekali Jadi jangan lupa Selalu Membawa ini Nah Tetapi juga Pada saat kita sudah sampai di rumah teman kita tadi Jangan lupa ya Cuci tangan dan cuci kaki terlebih dahulu Terus bagaimana kalau misalnya teman kita tidak mengizinkan kita datang ke rumahnya Oh seperti itu Ya Kalau memang teman kita tidak mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya Tidak perlu marah dan bersedih ya teman-teman Karena memang mungkin kita kan memang harus menjaga jarak nih Nah itu bisa kita lakukan hal lain nih Kita bisa Apa namanya Ngobrol sama teman kita Lewat apa hayo Nah betul sekali Jadi sekarang kan sudah ada video call Atau dengan telpon Nah jadi Silaturahimnya Atau berhubungan dengan teman kita Bisa melalui telpon atau Video call saja Itu sudah cukup Tidak apa-apa Yang penting kita semua jaga kesehatan Dan Silaturahim juga tetap terjaga Terus jangan lupa Bu Kinkin Aku tahu kita harus mengucapkan terima kasih juga sama teman kita tadi Nah itu yang paling penting teman-teman Jadi jangan lupa sebelum pulang Kita ucapkan terima kasih pada teman kita Kepada ayah dan bundanya juga Jadi mengucapkan terima kasih Karena kita sudah diperbolehkan untuk berkunjung Ya terus jangan lupa ya Ucap salam juga Nah betul sekali Nah teman-teman Pada saat kita sudah mau pulang Jangan lupa ya Pastikan rumah teman kita tadi Dalam keadaan rapi pada saat kita pulang Mainan yang tadinya berantakan nih Kita bantu teman kita untuk merapikan kembali Lalu kemudian bekas makan Atau bekas minum Kita bantu bereskan Nah jadi teman-teman Bu Kinkin mengingatkan sekali lagi Jangan lupa untuk selalu bersikap sopan Berkata-kata yang baik Selama kita berada di rumah teman Nah selain mendapat pahala dari Allah Kita juga akan disenangi oleh banyak teman nantinya Oke baik teman-teman semua Terima kasih ya sudah menyaksikan cerita dari Bu Kinkin dan juga Riri Sampai ketemu lagi di cerita kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah